Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita masuk ke bab baru Setelah petes ini Babnya hanya satu bab Yaitu tentang ikatan kimia Kita lihat dulu materinya Di bab ini materinya ada Kestabilan atom, ikatan ion, ikatan kovalen Ikatan logam, bentuk molekul Kepolaran senyawa Dan gaya antar molekul Oke sekarang kita bahas dulu Yang pertama yaitu tentang Kestabilan atom, nah sebelum kita bahas Tentang kestabilan atom Kita bahas dulu tentang lambang lewis Nah ini saya mau nunjukin aja ke kalian Kalian bisa lihat disini ada Lambang lewis, itu adalah lambang atom Disertai dengan elektron valensinya Elektron valensi ini Dinyatakan dengan titik atau tanda silang Kalau disini Di dalam contoh ini Contohnya titik Tapi kalau kita nulis Kalian bisa titik, bisa juga Dalam bentuk tanda silang Misal ini ya seperti ini Ini H, ini kan H nya cuma satu titik Berarti elektron valensinya cuma satu Bisa ditulis H titik Bisa juga ditulis H Dengan tanda silang Ini sama aja artinya Berarti adalah lambang lewis Yang H memiliki Satu elektron valensi Kalau Mg berapa? Mg 2 Mg bisa begini Bisa juga kita tuliskan Ini nanti Tanda silangnya lebih kecil Supaya Oh itu elektron Oke ini tentang lambang lewis Selanjutnya kita bahas Kestabilan atomnya Jadi di alam itu Nggak ada Senyawa alami dari unsur-unsur gas mulia Kenapa? Nggak ada Itu karena unsur-unsur gas mulia Ini sudah Stabil Semua dalam bentuk unsur H E dalam bentuk unsur N E dalam bentuk unsur A R dalam bentuk unsur Dan selanjutnya Nah Kalau menurut Gn lewis dan kosel Ini kenapa sih Gas mulia itu Bisa stabil Ini karena Beraitan dengan Konfigurasi elektronnya Karena konfigurasi elektronnya Sudah terisi penuh Kita bisa lihat di tabel ini Ini elektron valensinya 2 Atau 8 Nah ini semuanya penuh Kalau yang 2 Ini namanya duplet Kalau yang elektron valensinya 8 Ini octet Ini penuh Ini stabil Sudah nggak bisa narik Atau Ngelepasin Si Elektronnya Karena sudah full Di masing-masing kulit Ini kan kulit ke 1 2 3 4 5 6 Setelah Oke ya Selanjutnya Ini Dari Konfigurasi elektron gas mulia Tadi Muncul aturan octet Dan aturan duplet Ini Jadi Untuk mencapai kestabilan Unsur Dari orang lain Cenderung membentuk Konfigurasi elektron Seperti gas mulia Seperti logam Ini dia cenderung Menlepaskan elektron Kalau non-logam Cenderung menerima elektron Ya Ini unsur-unsurnya Logam golongan 1 A 2 A sama A L Ini logam 4 A Sampai dengan 7 A Itu adalah Non-logam Oke Kita Lihat nih Sekarang Pembentukan ion Ion itu ada 2 Ion positif Atau kation Dan ion negatif Kalau ion positif Berarti Melepaskan elektron Kalau ion negatif Menarik elektron Berarti Kalau ion positif Ini ya Disini Elektronnya Berkurang Kalau ion negatif Elektronnya Bertambah Nah ini ada contohnya Li Ya Melepaskan 1 elektron Menjadi Li plus Berarti Berarti Muatan Li Adalah Plus 1 Kalau F Dia untuk Membentuk kestabilan Cenderung menarik Satu elektron Maka terbentuknya F-min Nah F-min ini Muatannya berapa Muatannya Sama dengan Min 1 Sekarang kita Contoh soal ya Nanti kalian hanya Tinggal menentukan Berapa muatan Dari si Masing-masing Ion ini Kayak disini Cl-min Ini kan Min doang Berarti Muatannya Min Kalau Se Ini kan Min Angkanya 2 Min Angkanya 2 Min 2 Kalau Zn Ini plus Ya Disini plus Berarti plus Angkanya 2 Muatannya Plus 2 Kalau Au Disini plus Muatannya 3 Berarti Plus 3 Seperti ini Ini cara Menentukan Muatan Dari Ion Selanjutnya Kalian Kegiakan Soal Latihan Ada 6 Soal Ini Silahkan Kalian Tentukan Berapa Muatan Dari Masing-masing Yang Tersebut Kalau Ada yang Bingung Silahkan Tanya Bunai Kita Bisa Diskusi Di Classroom Atau Kalian Boleh Catat Saya Langsung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh